Maroko Negara di Afrika Utara Kerajaan Maroko adalah sebuah negara yang memiliki garis pantai yang sangat panjang di samudera Atlantik. Secara geografis, memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari gulun dan pegunungan yang terjal. Maroko merupakan salah satu dari hanya tiga negara yang memiliki garis pantai di samudera Atlantik dan juga di Laut Mediterania. Nama Arab Al-Mamlaka, Al-Maghribiyah yang berarti Kerajaan Barat, dan Al-Maghrib yang berarti Barat, sering digunakan sebagai nama alternatif. Maroko memiliki populasi lebih dari 33.800.000 dan luas 446.550 km persegi, 172.410 es kini. Ibu kotanya adalah Rabat dan kota terbesarnya adalah Kasablangka. Kota-kota besar lainnya adalah Maragas, Tangier, Petawan, Sal, Fes, Agadir, Meknes, Oujuda, Kenitra, dan Nador. Maroko memiliki sejarah yang berbeda dengan negara-negara tetangganya. Di mana kebudayaan Maroko merupakan campuran antara kebudayaan Arab, Eropa, dan Berber. Maroko mengklaim wilayah Sahara Barat sebagai salah satu wilayah provinsi selatannya. Maroko mencaplok wilayah pada tahun 1975, yang mengarah ke Perang Gerilya dengan pasukan adat sampai gencatan senjata pada tahun 1991. Proses perdamaian sejauh ini gagal untuk memecahkan kebuntuan politik. Maroko adalah sebuah monarki konstitusional dengan parlemen yang dipilih. Raja Maroko memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang luas, terutama dalam militer, kebijakan luar negeri dan urusan agama. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang pemerintah dan dua lembaga parlemen, majelis perwakilan rakyat, dan majelis anggota dewan. Raja dapat mengeluarkan dekrit yang disebut dahirs yang memiliki kekuatan hukum. Dia juga bisa membubarkan parlemen setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri dan Presiden Mahkamah Konstitusi. Agama resmi dan mayoritas di Maroko adalah Islam, dan bahasa resmi adalah bahasa Arab dan Berber. Bahasa Arab Maroko, disebut sebagai Darija, dan Perancis juga banyak digunakan. Maroko adalah anggota berpengaruh dari Liga Arab. Negara tersebut memiliki ekonomi terbesar kelima di Afrika. Sejarah Maroko Sejarah tempat tinggal manusia di Maroko terbentang sejak paleolitik bawah, dengan yang paling awal dikenal sebagai Jebelir Hout. Jauh kemudian Maroko adalah bagian dari budaya Ibramahurusian, termasuk Tafor Alot, itu berawal dari berdirinya Mavertania dan kerajaan Berber. Kuno lainnya, hingga pendirian negara Maroko oleh dinasti Idrisid diikuti oleh dinasti Islam lainnya, hingga periode kolonial dan kemerdekaan. Bukti arkeologis telah menunjukkan bahwa daerah itu dihuni oleh hominid setidaknya 400 ribu tahun yang lalu. Rekaman sejarah Maroko dimulai dengan penjajahan Fenisia di pantai Maroko antara abad ke-8 dan 6 SM, meskipun daerah tersebut dihuni oleh Berber asli. Selama sekitar 2000 tahun sebelum itu, pada abad ke-5 SM, negara kota Kartago memperluas hegemoni atas wilayah pesisir. Mereka tetap di sana sampai akhir abad ke-3 SM, sementara pedalaman diperintah oleh Raja Peribumi. Para raja Berber Peribumi memerintah wilayah itu dari abad ke-3 SM hingga 40 M, ketika dianeksasi ke Kekaisaran Romawi. Pada pertengahan abad ke-5 Masehi, itu dikuasai oleh Vandal, sebelum ditemukan kembali oleh Kekaisaran Bizantium pada abad ke-6. Wilayah itu ditaklukan oleh kaum Muslim pada awal abad ke-8 M, tetapi memisahkan diri dari kehalifahan Umayyah setelah pemberontakan Berber tahun 740. Setengah abad kemudian, negara Maroko didirikan oleh dinasti Idrisid. Di bawah dinasti Al-Mawrafid dan Al-Mohad, Maroko mendominasi Maqeheb dan Muslim Spanyol. Dinasti Sa'adi Memerintah negara itu dari tahun 1549 hingga 1659, diikuti oleh orang-orang al-awu dari tahun 1667 dan seterusnya, yang sejak itu menjadi dinasti yang berkuasa di Maroko. Geografi Maroko Maroko terbentang dari Laut Mediterania dan Samudera Atlantik di utara dan barat, masing-masing, ke daerah pegunungan besar di bagian dalam, hingga Gurun Sahara di ujung selatan. Maroko adalah negara Afrika Utara, yang terletak di ujung barat Laut Afrika di ujung benua Eropa. Selat Gibraltar memisahkan Spanyol dari Maroko dengan rentang air 13 km, 8,1 mil. Maroko berbatasan dengan Samudera Atlantik utara di barat, dan Laut Mediterania barat di utara. Wilayah Maroko sebagian besar bergunung-gunung. Pegunungan Atlas membentang dari utara tengah ke barat daya. Mengembang ke sekitar 1.350 km, 840 km, dan merupakan tulang punggung negara. Di sebelah utara pegunungan Atlas, ada pegunungan rift, rantai yang membuat bagian dari pegunungan Sierra Nouvelle di Andalusia, Spanyol. Kisaran besar berkembang menjadi sekitar 250 km, 160 mil, dari tangir di barat Kenador ke arah timur. Ekonomi Maroko Ekonomi Maroko dianggap sebagai ekonomi yang relatif liberal yang diatur oleh hukum penawaran dan permintaan. Sejak 1993, Maroko telah mengikuti kebijakan privatisasi sektor ekonomi tertentu yang dulu berada di tangan pemerintah. Maroko telah menjadi pemain utama dalam urusan ekonomi Afrika, dan merupakan ekonomi Afrika kelima terbesar berdasarkan PDB, PPP. Forum Ekonomi Dunia menempatkan Maroko sebagai ekonomi paling kompetitif pertama di Afrika Utara, dalam laporan Daya Saing Afrika. 2014-2015 Sektor jasa menyumbang lebih dari setengah dari PDB, industri yang terdiri dari pertambangan, konstruksi dan manufaktur adalah seperempat tambahan. Sektor yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah sektor pariwisata, telekomunikasi, dan tekstil. Maroko, bagaimanapun, masih tergantung pada tingkat yang tidak tepat pada pertanian, yang menyumbang sekitar 14% dari PDB tetapi, mempekerjakan 40-45% dari populasi Maroko. Dengan iklim semi-kering, sulit untuk memastikan curah hujan yang baik dan PDB Maroko bervariasi tergantung pada cuaca. Kehati-hatian fiskal memungkinkan dilakukannya konsolidasi, dengan defisit anggaran dan utang turun sebagai persentase dari PDB. Budaya Maroko Maroko termasuk negara yang kaya akan budaya. Oleh karenanya, negara ini menjadi tempat pertemuan budaya dari berbagai macam bangsa. Yaitu, dari daerah timur, benua Asia, yang meliputi kebudayaan bangsa Tunisia, Tunisia, Yahudi, dan Arab. Sedangkan dari utara, benua Eropa, terdapat bangsa Romawi, Vandal, Jerman, dan Andalusia, Spanyol. Dari daerah selatan, terdapat kebudayaan yang berasal dari wilayah Gurun Sahara. Sastra Karya sastra Maroko tertulis dalam beberapa bahasa, yaitu, bahasa Arab, Berber, dan Perancis. Karya sastra ini dibuat oleh para penulis terkenal Maroko. Antara lain, Mohamed Zafzav, 1942-2001, dan Mohamed Chowkri, 1935-2003. Keduanya membuat karya sastra dalam bahasa Arab. Ada pula Dris Chrabi, 1926-2007, dan Tahar Benjeloun, 1964. Mereka berdua membuat karya sastra yang ditulis dalam bahasa Perancis. Musik Musik tradisional yang terkenal di Maroko, adalah Chabbi. Musik ini terdiri dari berbagai macam jenis musik tradisional Maroko. Semula Chabbi hanya dipertunjukkan di pasar-pasar tradisional saja. Tetapi sekarang, Chabbi juga dipertunjukkan di dalam perayaan atau pertemuan penting lainnya. Makanan tradisional Makanan tradisional warga Maroko adalah makanan suku berber. Antara lain, baur jeje atau kue dadar yang terbuat dari tepung terigu, telur, ragi, dan garam. Lalu, ada baur ciar atau roti wafer yang dimakan dengan mentega dan madu. Selain itu, jika dalam perayaan atau pesta tertentu, warga Maroko akan memakan chous-chous. Yaitu, makanan dari tepung gandum. Saat menyantapnya, biasanya makanan ini dicampur dengan bahan lain, seperti sayuran dan daging. Seluruh bahan dimasak dengan kere direbus. Secara umum, masakan tradisional Maroko terasa agak pedas. Penduduk Maroko memang gemar menggunakan paprika, bawang, jahe, dan lada saat memasak makanan. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.